Intro Loh, kumaha damang? Hehehe Aku lagi di Jawa Barat Tepatnya di desa Bojong, Kabupaten Canjur Aku habis panen sampe alias singkong Lumayan banyak, sampai 30 kilo ini lor Sampe yang kubawa ini, pesanan UKM pembuat tape lor Bang, iya bang, antar sampe bang Oh iya, lho, taruh disitu aja Yang itu tolong dicuci sama kulitnya Oh, ya pak Sebelum ku cuci, singkong harus aku kupas kulitnya terlebih dahulu Tidak sekedar dikupas ya lor Butuh dikerik juga Ini untuk menghilangkan kulit lapisan luarnya Soalnya kulit lapisan luar ini bisa bikin rasa singkong menjadi asam Mengeriknya pun sengaja memakai bambu seperti ini lor Karena kalo pake pisau, hasil kerikanya jadi terlalu dalam Banyak yang terbuang Bisa rugi nanti lor Sekarang, lanjut aku cuci singkong-singkong ini Sampai hilang semua kotoran dan tanah yang menempel Oh iyo, ini jenis singkong mentega lor Warnanya yang kekuningan, mirip mentega lor Karena memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang enak Singkong mentega paling cocok dibuat dari tape Singkong yang sudah direbus sekitar satu jam ini Sudah mateng, langsung tak angkat yuk Wah nasib polikilur Soalnya untuk merebus singkong ini butuh api yang besar Mantep toh, warna singkongnya Warna kulnya semakin menyala Duh, ini sekalian tape-nya kasih ibu Willy Itu sama kulitnya kasih ibu teknia Kulitnya yang direbus nanti kasih teknia Singkong yang telah direbus di angin-angin sebentar Sampai hangat Sambil dipotong-potong lor Nah, inilah salah satu perbedaan peyem dengan tape Kalau peyem, singkongnya berbentuk utuh Sementara tape dipotong jadi dua bagian seperti ini lor Setelah ini, tahap fermentasi Bagian paling penting dalam pembuatan tape Ragi untuk fermentasi ini cukup ditaburkan seperti ini lor Yang penting, raginya membalut permukaan singkong Ragi untuk membuat tape memang tidak sebanyak ketika membuat bayam lor Yang bisa dua kali lebih banyak Fermentasi ini butuh waktu hingga tiga hari lamanya Nah, iki hasilnya Tapi singkong yang empuk dan manis Enak iki lor Cembilan kesukaanku Oh iya lor Singkong sudah dimanfaatkan masyarakat Indonesia Sejak abad ke-16 Selain dagingnya, kulitnya juga bisa diolah lor Bukan cuma jadi pakan ternak Kulit singkong bisa juga jadi lau yang enak dan bergisi Tapi, harus diingat lor Kulit singkong ini mengandung racun cyanida Jadi, harus dihilangkan dulu racunnya Setup diolah jadi pakanan Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Ngerebus kulit singkong Supaya enak dimakan Dan tidak beracun Nah, caranya nih Kulit singkong harus direbus Dengan arang atau abu dapur Supaya cyanidanya hilang Boleh dicoba Mantep dong tipsku Setelah satu jam direbus Dengan api besar Kulit singkongnya jadi empuk Sudah bisa diangkat Jangan lupa Dicuci sebentar Untuk menghilangkan arang yang menempel Teknia ini Memang terkenal di desanya Suka berinovasi Membuat panganan lor Kali ini Teknia mau bikin bunga opang Kue berbentuk ikan Asal Korea Selatan Ternyata bahan-bahannya Mudah ditemui lulur Telur Susu cair Tepung terigu Baking powder Vanila Dan gula pasir Untuk pewarannya Ada daun katum Dan buah naga Untuk adonan bunga opangnya Dibuat dengan mencampur Susu cair dan telur Lalu Kocok hingga berbusa Tepung dan gula pasir juga Harus dicampur nih Lalu Masukkan sedikit demi sedikit Kedalam adonan telur dan susu ini Supaya lebih cantik Beri pewarna alami Berupa sari buah naga Teknia Ini apa ya Kulit singkongnya Udah direbus Oh iya Taruh situ aja Yang kulit singkongnya Ditumpuk aja Oh ditumpuk sekali ya Iya sekali yang ditumpuk Oh iya deh Kulit singkong ini Akan dimasukkan ke adonan bunga opangnya Lur Tapi Sebelumnya Perlu ditumpuk dulu Lur Dan ya Ini kulit singkongnya Udah tak tumbuk Udah halus Makasih ya Ndu Oh iya Aku anter dulu Apa iya punya ke UKM Eh saya minta setengahnya dulu Oh iya Buat isiannya Ini cukup? Cukup cukup Makasih Aku anter dulu ya Iya Kulit singkong yang sudah ditumbuk Langsung dimasukkan ke dalam adonan Aduk sampai tercampur rata Nah Selain buah naga Teknia juga menggunakan sari daun katu Sebagai pewarna alami Oh iya lor Di negara asalnya Bunga opang berisi kacang merah Dengan sentuhan karifan lokal Bunga opang yang ini Kita ganti isiannya jadi tape singkong aja ya lor Tape singkong yang berkasiat untuk pencanaan ini Kita haluskan juga yoy lor Pewarna sudah jadi semua nih lor Tinggal dituang ke tapenya Wih Makanan dengan banyak warna seperti inilah Yang bisa bikin selera makan bertambah lor Ciri khas dari bunga opang ini Adalah bentuknya berupa ikan Cetakan seperti ini Banyak yang juang kok lor Jadi gak ada alasan Untuk gak coba bikin di rumah yuk Cetakannya dipanasi dulu lor Usahakan apinya kecil laik Supaya bunga opang matang merata Setelah itu Oleh si mentega Supaya adonan gak lengket di cetakan Tuang adonan bunga opang Dalam cetakan Mojo lali tapi singkongnya yoy lor Tuang lagi adonan Sampai menutupi tape Sekarang tinggal tunggu sampai matang deh lor Bunga opang kulit singkongnya Sudah jadi lor Iye menarik tau lor Kolaborasi makanan dari Korea Dengan tanah Sunda Aku udah gak sabar pengen nyicipin Rasanya enak banget iki lor Kalau orang Sunda bilang Raus pisan Hehehe Kolit singkong dalam adonan Masih terasa Ditambah ada tape di dalamnya Beuh Legitnya Top Top Kita abisin dulu yoy lor Hehehe Oh iyo lor Beragam panganan berbahan tape singkong Sudah mulai banyak dijual di pasaran Salah satunya Bolu gulung tape singkong Bahan-bahan untuk membuatnya Hampir sama dengan bolu pada umumnya Telur, terigu, pengembang Dan sedikit air diaduk hingga menghentap Bu Ya? Ini bu, disuruh kantor payam bu Oh iya 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 Bagus sekali nih payamnya Oh iya Seti kalian bu ya Oh iya makasih ya dong Yang berbeda adalah isiannya lur Tapi singkong dihaluskan dulu Dicampur dengan krim Adonan bolu yang sudah mengental ini Dituang ke loyang Lalu panggang sampai matang Polesi bolu dengan krim Yang sudah dicampur dengan tape singkong Selanjutnya Gulung seperti ini Bolu-gulung tape singkongnya Sudah siap dikemas Lalu dicual lur Senang lur Senang lur Kalau makin banyak yang berinovasi Dengan cemilan tradisional Hehehehehe Hehehe Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.